Brandingnya Pak Prabowo dari yang dulu tegas, nasionalis, terus terkesan menakutkan gitu kan, sekarang jadi lebih humoris. Memutuskan untuk memilih siapa tuh udah sesederhana itu ya? Berkaitan sama personal branding ya, ada kira-kira 8 karakter personal branding yang paling bawah itu, emang ada yang namanya tuh nama baik, itu yang susah dilepas dari Prabowo. Apakah dengan branding terbaru Prabowo yang sekarang itu, itu dapat menggugurkan, apa namanya, fans-fans berat Prabowo yang dulu, sosok Prabowo yang dulu. Kembali lagi teman-teman, kita ngobrolin politik di Mojok, kali ini kita kedatangan salah satu teman akademisi, dosen di kampus swasta Jogja. Enaknya kita ngobrolin apa kayak? Ngobrolin Prabowo kayaknya yang lagi ramai ya, kan kemarin juga Jogja-Jogja tuh. Tapi dari si Prabowo ini, soalnya kita ini ya, apa namanya, ada hal-hal yang baru dari Prabowo itu menurutku yang menarik untuk dibahas. Pertama, dari sisi brandingnya Pak Prabowo, sekarang itu kan lebih ke, apa ya, Gemoy, terus kalau lihat di Baliho itu, di ejek, dipitnah, senyamin aja. Terus, yang terakhir nih, tadi malam abis pidato, setelah ngambil nomor urut, Jogja-Jogja. Nah, ada tiga nih paling nggak yang menarik dari Pak Prabowo, Frasa Gemoy, Baliho-Baliho-Nya yang unik-unik, yang ketiga, soal Jogja-Jogja. Nah, kalau dilihat dari, apa namanya, garis besarnya ya, itu kan pasti sudah diaturkan, nggak mungkin, apa namanya, respon gitu ya, cuma respon sesuatu. Nah, itu kayaknya nggak mungkin, itu sudah diskenariokan. Nah, makanya kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Modi Alvianto. Modi Alvianto. Apa kabar, Mas Mota? Baik, Alhamdulillah, Mas Ipan. Dari mana tadi, Mas? Tadi dari Selatan, Jogja bagian Selatan. Jadi, biar terkesan netral, Mas Modi ini menggunakan poloset warna pink. Warna pink. Jadi, biar netral, ya. Biar netral. Merah, biru, hijau. Nggak dukung hubungan apun, ya. Mas Mota, tadi balik lagi ya, apa yang aku buka tadi lah. Menurut Mas Mota gimana, Mas, soal apa namanya? Perubahan brandingnya Pak Prabowo dari yang dulu tegas, nasionalis, terus terkesan menakutkan gitu kan, sekarang jadi lebih humoris. Kalau, apa tadi Mas Ipan bilang kan ada tiga ya, tiga hal. Mulai dari frase, balio, sampai sikapnya. Sebenarnya yang agak menarik juga itu yang kedua itu tadi, baliho. Kalau di perempatan-perempatan itu, biasanya balio, kita berkaca dua periode yang lalu ya, baliho. Itu kan terkesan kaku. Iya, betul. Dan warna-warna yang dipilihnya bukan warna, apa, warna yang senderung bilang. Nggak jauh dari militer ya? Iya, nggak jauh dari kesan-kesan yang boleh dibilang apa ya, motorheader kali ya. Tapi ketika misalnya lihat perempatan condong catur, atau perempatan kentungan yang ada di Yogyakarta ya, itu balionya warna biru. Warna biru, putih. Putih, dan kasih love-love-nya itu lho. Uhui banget gitu lho. Terus fontnya warna biru muda. Nah, biru muda, dan itu bukan, apa, bukan. Prabowo banget yang tiap hari pakai baju safari dengan warnanya, cuma dua kan, kalau nggak warna putih atau warna krem. Terus kalau misalkan frase gemoy ini sebenarnya juga menarik. Maksudnya, kenapa milih kata gemoy daripada kata-kata yang lain itu juga matuh telusuri, apakah ingin meminimalisir citra Prabowo yang di masa lalu, di tahun 2014 dan 2019 terkesan tegas dan gimana ya, hingga dicirikan sebagai sesuatu yang lucu. Bahkan kalau dibuat di AI kan dia paling tembem sendiri, gemoy gitu. Ya mungkin karena ada, pasti ada lah orang-orang dibaliknya Prabowo yang membentuk Prabowo sedemikian rupa gitu. Atau siapakah yang jadi, itu kita juga nggak tahu kan. Kalau aku pernah baca kemarin kayak di majalah Tempo gitu kan, ada unsur timnya Pak Jokowi lah ya, yang turut, apa namanya, ikut dalam membranding Pak Prabowo-nya gitu kan. Yang sekarang bantuin Pak Prabowo ya, maksudnya di-hire atau gimana, aku nggak tahu juga, mungkin itu pula yang kemudian jadi sengaja dibentuk ya. Misalkan kayak Pak Jokowi itu kan, tadi kita sebelum ngobrol kan identik dengan belusukan. Belusukan itu kan kayaknya kata yang sengaja dibentuk gitu kan. Bukan lahir begitu saja gitu kan. Tapi jadi identik dengan Jokowi. Nah, apakah polanya ini sama, serupa, seperti itu? Jadi bisa jadi itu nanti akan jadi nilai identitasnya Prabowo, bahwa Prabowo adalah gemoy gitu. Gemes, oi gitu. Karena gemoy kan biasanya identik dengan bayi yang baru lahir, atau bayi belum terus. Atau sesuatu yang lucu ya, kayak kucing. Nah, sesuatu yang lucu. Bayi belum sampai usia dua tahun, tapi ini dicitrakan oleh bapak-bapak yang baru saja berusia 74 tahun. Kalau masalah nanti dicek ya, 74 tahun, 28 hari. Jadi kan baru 17 Oktober kemarin kan Prabowo ulang tahun. Dicitrakan hal seperti itu kan sungguh. Wah, dan berani apa? Joget-joget. Ya, masih menjogetnya kalau nggak kanan. Jangan itu. Jangan cara yang begini. Dan itu sangat berseberangan dengan citra militer ya. Betul. Yang selama ini kita lihat di tokoh-tokoh itu. Betul. Dan kalau misalkan apa, lihat hari perayaan atau apa gitu ya. Misalkan militer yang ikut, gaya menarnya ya mungkin tidak semeriah gaya yang dilawan oleh Prabowo. Masih jaim-jaim gitu. Masih jaim-jaim atau ada aturan bakunya. Tapi kalau Prabowo, lost. Ditanya waktu dengan mata Najwa, beri saya kesempatan, dia yang jawab, habis itu joget. Boleh ada identik dengan jogetnya itu? Mungkin joget jadi gemoy kali apa gimana? Intinya ada benang merahnya lah ya. Apakah itu ya, mas? Aku menduga karena pemilu tahun depan itu kan jumlah pemilihnya kan mayoritas anak muda ya. Gen Z dan milenial. Kalau nggak salah 50 persen lebih gitu. Hampir 60 persen gitu. Apakah pilihan kata gemoy, terus dengan gestur-gestur dan sikap yang sudah dibentuk sedemikian rupa gitu. Untuk menyasar itu gitu. Aku menduga itu. Apakah? Kalau itu iya sih menurut saya. Karena data yang terakhir misalkan di, misalkan cek aja ya di badan pusat statistik tahun sekarang itu bisa dicari di website-nya. Itu memang 56 persen tuh anak muda memang menguasai Indonesia. Maksudnya benar apa yang dikatakan orang-orang bahwa bonus demografi itu akan terjadi di dalam 10 tahun atau 20 tahun mendatang ya memang yang menguasai Indonesia nanti kalau nggak generasi milenial dan generasi Z. Makanya memang yang disasar adalah kata-kata yang relate dengan anak muda. Entah gemoy atau mungkin kita nggak akan tahu tiba-tiba dia akan menerapkan frasa yang ada di TikTok. Benar kali tiba-tiba, dimana Pak Pak Rupo? Kebenci sana. Lu siapa tahu? Itu kan apa karena ya harus di sadari. Sekarang kan generasinya lebih generasi video pendek dan generasi TikTok yang mana oh ini kok orang ini kok lebih relate dengan kami gitu. Dengan generasi kami daripada hal-hal yang lain gitu. Karena pasti yang dilihat adalah bagaimana sekarang dulu baru nanti masa lalunya. Dan sebenarnya sudah kelihatan sih mas kalau misalnya branding itu agak bisa dibilang sukses ya dengan banyak bermunculannya video-video misalnya kemarin tuh aku lihat ada cewek yang ngomongin aku kayaknya milih Prabowo. Oh iya tahu saya. Karena dia gemoy, cuma alasan gemoy. Itu kan kayak karena aku pemilih dari 2014 ya aku milenial gitu tapi pemilih dari 2014 itu ngelihat kayak wah dulu perasaan nggak kayak gitu gitu. Pemilihnya ya berdasarkan sepak terjang gitu bukan karena fisiknya gitu. Betul. Nah itu sudah terbukti sukses gitu. Cuman aku mau bertanya sebaliknya mas. Apakah dengan branding terbaru Prabowo yang sekarang itu itu dapat menggugurkan apa namanya fans-fans berat Prabowo yang dulu sosok Prabowo yang dulu yang mengidolakan Prabowo yang di masa lalu. Karena ketegasannya gitu. Tergantung target pasarnya yang mana dulu. Kalau misalkan target pasarnya generasi muda kayaknya enggak. Terus kalau target pasarnya adalah katakanlah anak buahnya kalau di beberapa kali video misalkan ketemu Prabowo ya dia akan selalu hormat dan akan selalu gimana pengungkapkan perasaan misalnya kalau nggak salah ketemu bawahannya namanya Henki itu dia sampai wah bener-bener gitu. Dan saya kira sih enggak sih kalau misalkan Prabowo akan ditinggalkan oleh orang-orang lama terus kemudian orang-orang lama menyebrang ke pasangan nomor satu atau pasangan nomor tiga ya. Saya kira sih enggak. Karena ya udah marketnya udah udah jadi. Udah jadi ya tinggal menambah suara yang lain. Betul. Dia mengambil mengambil ya mengambil suara yang lain mengambil target target pasar ya kita enggak tahu target pasar yang baru ini apa tapi kalau dilihat dari seluruh pasangan kan memang semuanya fokusnya ke anak muda kan. Berarti kalau dilihat dari perjalanan Prabowo di beberapa tiga kali Pilpres kalau enggak salah ya. Pilpres kali ini tuh empat sih satunya dulu sama Mika Iya betul. Pilpres kali ini dia betul-betul ini ya maksudnya belajar dari sebelum-sebelumnya ya. Karena dengan branding seperti ini kalah terus dia pengen mencoba sesuatu yang baru. Apalagi misalkan dapat endorsement dari Pak Jokowi dan beberapa timnya gitu kan sehingga ada masukan untuk merubah citranya Pak Prabowo gitu ya. Tapi apakah kemudian dengan meningkatnya awareness Pak Prabowo di mata anak muda itu terkonversi dengan suara-suaranya itu gimana? Itu itu yang masih harus jadi pertanyaannya karena melihat survei-survei baik dari survei apapun maksud dari LSC parameter kompos dan sebagainya kan masih kadang yang pasangan dari kompetitornya kadang juga Pak Prabowo tapi yang menarik dari Pak Prabowo ini adalah ketika misalkan dia ditanya pendapatnya bagaimana pilpres bagaimana ini dia gak pernah sependek ingatan saya dia gak pernah menggunakan tolong pilih saya tolong pilih saya saya akan memberikan gini-gini sependek ingatan saya dia gak menyuruh orang untuk mencoblos dirinya gitu mungkin dia belajar dari masa lalunya ya dia selalu mendengungkan kata-kata ya ini capres semuanya baik kita harus mendengungkan demokrasi harus sehat semua ini pasti baik untuk membangun bangsa Indonesia itu perubahan yang menurut saya cukup drastis dari pada 2014 sampai 2019 yang dulu sampai melakukan boleh dibilang itu tragedi ya sujud syukur itu loh masih belum ketuhan KPM itu menurut saya kalau misalkan lihat dari perjalanannya dia sebelum pencalonan sampai sekarang pencalonan bahkan di kemarin waktu di KPU dia juga gak mengatakan saya pilihlah saya tapi denung kalimat yang selalu dilontarkan adalah bagaimana cara menciptakan demokrasi yang sehat jujur sehat kalimat yang berulang mungkin nanti bisa dicek berapa kali dia ngomong kata jujur dan sehat waktu acara KPU tapi tau baru mencermati loh soal dia tidak mengkamanyakan untuk memilih dirinya mungkin itu bahasa politik yang sudah disiapkan juga bisa jadi tapi apakah kemudian sekarang itu pemilih-pemilih pemula melihat politik dan apa namanya memutuskan untuk memilih siapa itu udah sesederhana itu ya misalkan kalau dulu kan mungkin sebelum-sebelumnya para calon itu kan visi-misi terus programnya ini tapi semakin kesini aku lihat memilih seorang pemilih itu sederhana saja misalkan dengan wah ini kayaknya lucu nih apakah itu kemudian kalau Mas Modi melihatnya dari sisi positifnya seperti apa dan sisi negatifnya seperti apa kalau dari entah ini positif atau negatif ya jadi kayaknya ada kecenderungan yang kecenderungan orang-orang itu berubah sebelum pandemi sama selama sebelum pandemi selama pandemi sama setelah pandemi sebelum pandemi itu orang akan gimana caranya mengetahui sampai ibaratnya itu menggali lubang kuburnya ini orang ini dulu kayak gimana menggali sedalam-dalam wah ternyata orang ini pernah ini udah punya satu kesalahan terus diunggit dan itu berulang-ulang saat pandemi orang-orang itu lebih fokus gimana caranya pemulihan ekonomi padahal ada pilkada dan sebagainya orang gak ter apa terdistraksi dengan hal itu bahkan ketika tahun 2020 2021 ya misalkan ada banyak tokoh yang mulai tunjuk gigi mulai terlihat keperibadiannya begini-begini orang masih tidak apa tidak terlalu peduli yang pada akhirnya ya bermuaranya seperti sekarang ini ketika orang tidak akan lihat lagi visi-visi bahkan di media sosial pun hampir semua misalkan media-media memberitahu kan bahwa ini ada 16 visi-visi dari kompetitor pertama kompetitor kedua visinya itu gak gak apa gak terlalu berpengaruh tapi bagaimana caranya tim kampanye-nya memberikan sesuatu hal yang baik dengan video pendek kalimat pendek tapi itu ngena gitu makanya dipilihkan frasenya satu kata-satu kata oke berarti ini aku memper dalam pertanyaan barusan nih jadi teman-teman mas Modi ini adalah dosen komunikasi ya jadi kenapa kita ngomongin branding politik dan mengundang mas Modi karena salah satunya itu dia karena beliau adalah dosen komunikasi nah berarti kalau menurut mas Modi ada pergeseran sebetulnya ya pola kampanye politik saat ini yang mungkin belum disadari oleh banyak calon dan tim-tim sukses ya jadi jadi kayak misalkan sekarang dengan cukup satu dua kata yang mudah diingat bisa yang kemudian bisa mempengaruhi suara gimana perubahannya itu karena mungkin gak hanya saya ya sebagian besar orang kan mudah lupa dan itu gak tau emang siri orang Indonesia itu bagaimana ya karena mudah lupa itu akhirnya mengkaitkan dengan hal-hal politik yang terutama orang awam akhirnya dengan satu kata satu kata yang itu gampang dicerna gampang diucapkan gampang dilihat dan gampang diingatkan akhirnya terpilih lah kata gemoy gitu terus kemudian pergeserannya ya jelas orang sekarang misalkan masih main twitter ya masih main twitter trending itu ya masih ada tetap trending tapi orang-orang gak tau oh ini trendingnya ini basur ini basur ini oh ini robot atau gimana jadi orang gak ya twitter cuma sekedar brand image tapi untuk menangkap suara-suara masyarakat dia larinya ke video yang ada di tiktok makanya bagi capres yang bisa memanfaatkan tiktok dengan baik kayaknya bisa dan sepertinya sih beberapa tiga capres itu juga mulai memanfaatkan tiktok dengan video-video pendek pokoknya video pendek terus nanti dengan anak muda entah ngapain lah itu itu lebih karena bener kata ungkai tadi 50% kalau gak salah datanya 56% orang Indonesia isinya anak muda makanya yang disasar anak muda makanya Prabowo ya gak tau ya entah dia apa memilih Gibran atau Gibran yang terpilih yang jelas backgroundnya bukan Gibran yang memilih oh gak tau kalau itu yang jelas konsepnya adalah anak muda gitu boy anak muda gitu diberikan kans yang satu diberikan kans lagi karena pertama kedua gagal yang ini mencoba kans baru yang penting sorry yang penting asal jangan maksa aja ya karena aku melihat ada politisi melihat ingin mendekatkan diri dengan anak muda tapi ingin agak maksa ini bukan aku gak nyebut siapa ya cuman kalau dalam konteks Prabowo aku melihatnya kayak masih aman-aman aja sih kelihatan maksa kelihatan natural dan ya itu sih mungkin pintar banget ya Prabowo juga gak akan maksa terus kemudian juga pakai hoodie atau apa enggak baju kotak-kotak gitu juga enggak biasa aja kalau baju kotak-kotak relatif ya kalau tiba-tiba orang tua pakai baju hoodie warna cerah gitu kan iye gitu nah itu yang aku lihat pintarnya ini ya Pak Prabowo dan tim jadi seakan-akan itu natural kalau aku melihatnya kayak joget terus baliho-baliho yang apa dengan emot-emot lucu terus dia lagi ngopi kan ada tuh baliho-baliho itu kita menangkapnya sebagai sesuatu yang biasa padahal menurutku itu dibaliknya pasti konsep betul orang yang gak tahu siapa Prabowo akan melihat ini kok orang tua kok mau ya dekat sama anak muda semua orang tahu kalau dia orang tua tapi semua orang terutama generasi belum tahu siapa Prabowo punya catatan masalah lalu seperti apa karena itu kan berkaitan sama personal branding ada kira-kira ada 8 karakter personal branding yang paling bawah itu emang ada yang namanya itu nama baik itu yang susah dilepas dari Prabowo tapi dari 8 itu 7 itu saya kira udah mencakup bagaimana Prabowo sekarang kayak misalkan personal branding itu ada yang namanya spesialisasi spesialisasi yang Prabowo jelas dia sekarang menhan berarti dia paham alutsista minimal kalau ditanya misalkan debat nanti ada 1, 2, 3, 4 dia akan ditanya alutsista Indonesia gimana dia akan secara gamblang menjelaskannya dengan baik dan kepribadiannya itu juga masih sama kalau masih sama dalam artian ya dia penyayang kucing ditanya kucing apa dia suka punya kuda dan itu bagus buat Prabowo bahkan ya mungkin karena timnya juga ya perhatikan waktu hari santri kemarin kan dia pakai semua pakai sarung semua menteri pakai sarung tapi dia berusaha menghindarkan diri agar tidak tidak apa ya tidak dekat dengan Jokowi walaupun menteri-menteri yang lain salah satu menteri itu bilang gimana nih Pak Jokowi sudah cocok ya jadi presiden Prabowo memilih apa memilih menghindarkan diri dari isu-isu kayak gitu kalau misalkan dia berhasrat dia akan bilang ya tapi dia lebih menghindarkan diri karena gak gak mau terlihat dekat walaupun Jokowi selalu mengajak kan di berbagai berbagai apa berbagai peristiwa atau berbagai momen kayak yang di sebelum terpilih jadi baca pres kan dia di apa di sawah ya apa di sawah sama temannya itu kan yang sekarang jadi nomor tiga kan tapi sekarang kan gak soal ini mas apa namanya kan pasangannya kan Gibran Prabowo pasangannya Gibran ya mewakili anak muda juga cuman kan beberapa waktu ini kan Gibran sedang diserang isu dinasti politik ya nah itu apakah akan berpengaruh kepada apa ya elektabilitas dari kedua paslon ini eh paslon ini kalau aku gak tau ya elektabilitas tapi isu itu akan awet dan itu isu utama yang akan dipegang terus sama mungkin paslon satu sama paslon tiga yang gimana caranya ini politik dinasti ya walaupun beberapa agota dari tim Prabowo Gibran yang kayak misalkan meng apa namanya menganulir bahwa Prabowo bukan aktor utama dalam 98 itu kan udah ada Adi Armandu bikin video terus yang lain kayak Prabowo ini gak kasar tapi tegas beda kasar sama tegas diungkapkan oleh anak buahnya jadi yang ngomong biasanya nanti bukan dia tapi testimon dari orang-orang terdekat orang-orang terdekat bahwa ini ya politik dinasti ya orang akan bilang ah itu Kim Jong-un semua presiden juga politik dinasti maksudnya kan bukan disitunya kan maksudnya yang lain Soeharto ya mungkin juga politik dinasti tapi dia harus menyiapkan 30 tahun dulu untuk menyiapkan anaknya akan diserang akan awet tapi entah gimana caranya nanti kata gemoy dan anak muda itu bisa lebih dekat daripada politik dinasti dan nama baiknya Prabowo ya pertarungannya disitu ya pertarungannya disitu pertarungan pertarungan perasanya perasanya ya berarti ini banyak apa namanya bukan lagi visi misi baliho dan lain-lain enggak agak beda ya balihonya sekarang kan berkurang udah banyak yang berkurang maksudnya orang ya oh ya sekedar tahu tapi siapa yang lebih dekat dengan anak muda dia akan lebih menang oke udah pasti sih oke ini mas terakhir mungkin ya boleh soal kan semalam baru aja ngambil nomor tuh ngambil nomor soal nomor urut ini aku penasaran sih aku enggak 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 begitu seberapa pengaruh soal nomor-nomor itu terhadap rehan suara gitu sebenarnya kan setiap pasangan itu kan pasti sudah menyiapkan ya nomor 1 nomor 2 nomor 3 kayak si apa Amin begitu ke pilih nomor 1 udah ada posternya nomor 1 terus udah ada yang pakai kaos nomor 3 nomor 2 udah ada simbol jarinya biasanya simbol jari terus begitu apa Prabowo Gibran nomor 2 langsung identik karena saya suka twitteran juga jadi sudah lihat di timeline itu tweet-tweet lama yang mendukung Jokowi 2014 salam 2 jari salam 2 jari itu akan direvolusi jadi orang akan akhirnya secara tidak sadar mengidentifikasi bahwa oh ya emang Prabowo deket sama Jokowi Koye Bindilalah 2014 dulu ya salam 2 jari juga otak atik gato iya otak atik gato akhirnya tapi ya bisa jadi dari otak atik gato bisa jadi kebenaran umum oke begitu lah oke cukup ada yang mau disampaikan lagi nih soal ini apa namanya branding politik Pak Prabowo ini kira-kira berhasil gak nih wah gak tau nanti saya ngomong berhasil yang lain gak terima bukan yang lain gak terima dikira pendukungnya dikira pendukung satu nanti dikira Cenayang dikira Cenayang nanti lihat video mojo yang tayang kepada ini orang ini sudah mengatakan Prabowo berhasil ada potensi tapi gak tau dia bisa mengatasi krisisnya dengan baik atau enggak apalagi soal nama baik itu ya soal nama baik soal politik dinasti versus soal gemoy dan anak muda dia bisa mengangkat gemoy anak muda lebih tinggi dari politik dinasti dan nama baik gitu teman-teman masih bang oke gitu teman-teman ya kita tutup episode ngobrolin politik kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati